Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kalau dari kami, dari Basarnas sendiri kami diturunkan sebanyak 5 orang dan dibantu oleh perangkat-rekan potensi, terus dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dan dari masyarakat setempat dan unsur terkait yang terlibat di sini cukup banyak sekali. Untuk alut, dari kita menggunakan rubber boot, ada juga speed dan kapal nelayan untuk membantu proses pencarian. Hingga sampai saat ini. Terima kasih Pak Jurn. Pak Nanam, tentu kan dalam Wabinkab Timmas, Desa Sungaraya. Apa dalam tenggelamnya Muhammad Irfan beberapa? Baik, dari kejadian yang hari pertama kami dari TNI Polri, bahkan dari TNI Basarnas, mencari dan dibantu oleh warga sekitar untuk mencari adik kita, yaitu adik Irfan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah ditemukan pada jam 20.00 bersama tim Basarnas dan warga sekitar. Jadi langkah-langkah selanjutnya, warga bankas sudah ditemukan. Mungkin dari TNI Bawang untuk orang tua agar anaknya tidak bermain di sungai. Oke, dan untuk warga maupun Desa Sungaraya, saya himbau selaku Wabinkab Timmas Desa Sungaraya untuk selalu memperhatikan anak-anaknya yang bermain di sungai. Itu untuk bagi keselamatan untuk kita bersama. Itu yang saya himbau, tetap selalu jaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Terima kasih Pak Nanam. Pak Darmadi, dalam pencarian anak kita Muhammad Irfan hari ini sudah didapatkan. Tentu ada pesan dari Kepala Desa untuk warganya agar peristiwa ini tidak terurang lagi. Baik, terima kasih awak media yang selalu setia, memantau, meliput kejadian masyarakat saya di wilayah Desa Sungaraya tentang jatuhnya. Anandakami Muhammad Irfan bin Ibn Jamil, Alhamdulillah dengan kerja keras warga masyarakat Desa Sungaraya dan dibantu oleh tim Basarnas dan juga Polair serta Polsek Sungai Rekulawan. Ditambah juga aparat peratur, aparat peratur, aparat pemerintah desa yang juga turun ke lapangan untuk mencari ananda kami Muhammad Ibnu. Maka daripada itu, sekali lagi kami menyampaikan ungkapan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu kami untuk mencari dan akhirnya dapat diketemukan. Kemudian daripada itu juga kami atas nama pemerintah menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat kiranya terus waspada berkaitan dengan anak-anak yang saat ini tinggal di bantaran sungai. Artinya jangan sampai lengah, sehingga jangan timbul ataupun ada kejadian seperti anandakami Muhammad Irfan. Terima kasih Pak Darmadi, selamat datang di desa Sungaraya. Oke, terima kasih.